Saudara PT KAI Komuter menyosialisasikan kartu multitrip pada penumpang kereta api di stasiun Gubeng, Surabaya. Selain sebagai kartu pembayaran untuk kereta komuter di seluruh Jawa Timur, kartu ini terintegrasi dengan transportasi lainnya. Bagi penumpang, hadirnya kartu multitrip ini mempermudah pembayaran tanpa harus menyiapkan uang tunai. Kartu multitrip nantinya juga bisa dipakai untuk mengakses bus transjatim dan suroboyo bus. Menurut birut PT KAI Komuter, Asdo Artri Vianto, penerapan kartu multitrip di Surabaya dimulai tahun 2024. Saat ini persiapan sarana-prasarana di setiap halte atau stasiun masih terus dilakukan. Jadi kalau biasanya saya naik misalnya KAI sama trans, jadi harus pakai handphone kita bayarnya. Pakai keuris atau enggak pakai yang lainnya bisa, tapi kalau ini kalaupun baterainya habis kayaknya lebih keren gitu. Kalau baterainya habis kita bisa pakai itu, kalau selama ini kan misalnya saya baterisi, aduh gimana ini Pak? Misalnya enggak bisa cash di kemis, sementara kalau biasanya masih boleh cash gitu. Jadi kalau misalnya kedepannya enggak boleh cash kan bahaya gitu. Ini keren banget. Nah kita ingin membangun daerah-daerah yang lain juga sama. Transkultasi bisa menggunakan kartu apapun. Pakai money bisa, kebetulan produk kami adalah kartu multitrip. Jadi gunakan untuk transkultasi. Terima kasih.